Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel, hari ini masih Redmi 9 ya saya akan membahas bagaimana caranya merekam layar HP Android ini ya tanpa download aplikasi oke, kita lanjut saja, oke pertama kita cek main menu nya di atas, geser di atas seperti ini, oke dan geser lagi di bawahnya ini, oke supaya lebih besar seperti ini dan geser ke samping, disini ada menu rekam layar, oke kemudian bisa menggunakan bola bantu seperti ini, kita aktifkan dulu di setting kemudian cari pengaturan lainnya atau setelan tambahan kemudian disini cari bola bantu atau bola pintas, dinyalakan saja oke, pilih pintasan di pencet, kemudian kuncinya ini, ya, yang mana saja boleh, misalnya menu nya ini bisa di pencet dan Anda bisa ganti dengan aplikasi ya, di menu lainnya dan cari rekam layar disini ini dia rekam layarnya, pencet oke, muncul seperti ini dia, dan kembali dan bola bantunya nongol disini, kita geser saja nah, ini bisa ada aplikasi rekam layar, pencet saja, nanti muncul seperti ini oke, kalau mau dari aplikasi boleh cari saja disini alatnya, ya, ini dia dan muncul rekam layar, pencet saja rekam layar oke oke, disini kita bisa setting di pojok kanan atas, ya kita setting-setting dulu ada resolusi, silahkan tentukan resolusi kalian misalnya 128 0 x 720 seperti itu dan kualitas videonya oke, semakin besar megabitnya, semakin besar size videonya oke, misalnya 6, ya kemudian orientasi, mau tegak atau berdiri seperti ini, ya ini seperti ini, tidur seperti ini, atau berdiri seperti ini, maksud saya silahkan pilih portrait atau landscape, ya oke, biarkan saja ada foul sumber suara nah, ini paling penting kalau mau ada suara, pilih saja mikrofon ya oke, kalau mau suara sistemnya silahkan ambil sistem dan hening itu tidak ada suara sama sekali oke lanjut lagi laju bingkai tetap diaktifkan laju bingkai atau frame rate-nya anda bisa ganti menjadi 30 fps atau 24 fps kemudian kunci layar untuk mengakhiri kita nonaktifkan karena sunninnya layarnya terkunci biar videonya masih tetap berjalan tampilkan gerakan sentuhan boleh, nanti akan ada gerakan putih seperti itu visualisasi tombol navigasi bisa dihidupkan di sini ya, tombol navigasinya ini bisa ditampilkan oke tampilkan pertanyaan konfirmasi menekan tombol beranda, menu dan kembali nonaktifkan saja oke, kalau sudah bisa tekan kembali dan anda bisa mulai merekam layar dari sini nah, muncul seperti ini oke kalau mau keluar, close saja batal merekam ya dan anda bisa merekam dari sini biar cepat ya oke, ini dia, rekam layar oke, di bawahnya sudah ada notifikasi ini ya, ini dia dan sayangnya di aplikasi ini aplikasi bawaannya ini tidak bisa pause video ya atau jeda videonya kemudian di putar ulang lagi atau di rekam ulang lagi itu tidak bisa ya oke, ini sudah merekam dan saya akan coba buka aplikasi misalnya file manager oke, nah seperti ini izinkan kemudian coba oke, ini dalam rekam ya oke, sudah hanya itu saja kita coba cek rekamannya dan pencet stop yang merah itu ya oke nah, ini hasilnya di atas dan untuk melihat hasilnya di close saja kita cari di alat atau di pintasannya ini pencet ini nah, ini hasil rekaman tadi kemudian kita putar suaranya apakah bagus atau tidak izinkan dan sayangnya di aplikasi ini aplikasi bawaannya ini tidak bisa pause video ya oke nah, itu cara satu tanpa aplikasi dan cara yang kedua bisa gunakan aplikasi ya yaitu download di playstore dengan nama asset screen recorder oke, ini dia asset screen recorder kemudian install oke, ini sudah selesai mendownload kembali ke menu awal lagi cek aplikasinya ini dia aplikasinya pencet ini nah, seperti ini kemudian izinkan kemudian ini diaktifkan dan kembali oke, muncul seperti ini nanti di menu-nya oke, ini dia di samping seperti ini bisa kita setting dulu di garis 3 seperti ini atau di sini dari sini ya atau di sini ya di atas ini maksudnya dan bisa atur di sini resolusi frame bitrate orientasi timlapse rekam audio ini yang paling penting ya diaktifkan kemudian mau pakai mikrofon atau audio internal boleh oke, audio internal audio dari sistemnya maksudnya oke, silahkan di setting-setting sendiri dan hasilnya kalau menggunakan aplikasi ini lumayan bagus ya oke, ada 2 aplikasi silahkan Anda pilih mau pakai bawaannya atau mau pakai aplikasi ini kalau pakai aplikasi ini ini bisa bisa merekam oke kita coba dulu rekam kemudian izinkan mulai oke, seperti ini dia kalau mau merekam dan di sini bisa di pause ya mau pause dulu kemudian resume lagi kemudian kalau selesai stop dan ini hasilnya bisa dihapus share dan di edit oke teman-teman seperti itu ya mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan saya ini terima kasih Anda telah menonton video saya jangan lupa tolong dibagikan video ini ke rekan-rekan Anda baik forum whatsapp sosial media dan jangan lupa subscribe dulu channel ini terima kasih Anda telah menonton sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati